Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel ismi82 di video kali ini ismi membuat bakwan jagung manis nah ini bisa untuk lauk, juga bisa untuk camilan nah mau tau cara buatnya, tonton videonya terus ya jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube ismi82 dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami langsung saja, ini bahan yang dibutuhkan ada 2 buah jagung manis, ada 100 gram tepung terigu protein rendah ada 1 putih telur, ada kaldu bubuk, gula pasir, garam, daun berambang ada 2 buah cabai rawit, 1 buah cabai besar dan ini kunci ya, 1 ruas jari, daun jeruk, berambang, bawang putih nah ini bumbunya dihaluskan boleh ditumbuk seperti ini, ataupun di blender bisa tambahkan gula, biar mudah untuk menumbuknya atau menghaluskan bumbunya ini mudah sekali mam, cara buatnya nah ini bisa untuk camilan sore hari atau untuk lauk makan juga bisa nah ini ya, bumbunya sudah halus kemudian saya sisihkan ini saya serut dulu jagungnya ini jagungnya tidak perlu diulek ya mam ini langsung saja saya serut seperti ini ini pakai serutan, pakai yang untuk ngupas timun juga bisa sesuai selera ya, kalau mau ditumbuk juga boleh kalau saya sukanya seperti ini mam kalau dimakan itu ada rasa kerenyes-kerenyes jagung manisnya gitu ini ya, saya serut seperti ini sampai selesai ini gampang sekali mam, mudah nah ini kan bersih ini satu lagi, saya serut nah ini ya, sudah selesai nah ini hasilnya mam, masih ada tekstur jagungnya kemudian ini saya campur semua bahan-bahannya saya jadikan satu tambahkan sedikit air airnya jangan terlalu banyak ya mam sedikit saja karena ini jagung manis sudah mengeluarkan air ini tepungnya saya masukkan kemudian yang terakhir ini nanti telur ya saya aduk-aduk lagi saya tambahkan satu putih telur kemudian saya aduk lagi nah ini hasilnya tinggal kita goreng ini saya minyaknya sudah panas saya goreng menggorengnya harus dengan minyak yang panas ya mam jangan minyaknya belum panas di goreng nanti ini bakwannya tidak bisa crispy atau empuk bisa jadinya bantap seperti ini goreng sampai selesai biarkan dulu jangan dibalik nah ini kan mam gampang kan nah ini sudah saya balik bakwannya jadi empuk ini mam kalau apinya besar menggorengnya nah ini ya warna sudah cantik kecoklatan ini kita angkat nah ini dia hasilnya mam wow bakwan jagung manis yang kriuk dan gurih nah gampang kan cara buatnya selamat mencoba resep ismi 82 dan terima kasih sudah menonton sampai selesai assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati